Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami memilih menggunakan kertas plano berbahan art karton dengan berat 230 gram, serta ukuran 79 cm x 109 cm. Setelah itu, kertas plano tersebut dipotong sesuai ukuran kalender yang kami inginkan, yaitu ukuran 52 cm x 36 cm dengan menggunakan mesin KZ104. Proses kedua adalah proses pembuatan plat. Pada tahap awal pembuatan plat, kami melakukan penyetoran file desain kalender untuk diproses selanjutnya ke dalam mesin pembuatan plat. Tentu desain kalender yang di-store adalah desain dengan ukuran yang sesuai dengan hasil jadi kalender nantinya. Pada proses ini, desain kalender yang kami miliki akan dibuat dalam 4 buah plat, yaitu sesuai dengan warna CMY Key. Setelah file kalender sudah disunting, file tersebut akan terhubung langsung ke mesin komputer to Palette atau CTP untuk mencetak desain ke atas plat yang bernama basis print UV setter dengan tipe 80X. Proses selanjutnya adalah memasukkan plat yang kosong ke dalam mesin pencetak plat CTP, mesin yang akan langsung memproses pembentukan pola plat. Setelah itu, plat tersebut akan ditempelkan dengan aluminium. Setelah plat selesai dicetak, untuk mengetahui warna apa yang terdapat pada plat tersebut, maka dari itu plat diangkat lalu dicuci menggunakan mesin pencuci plat yang bernama mesin prosesor. Mesin tersebut sudah terisi air khusus berbahan kimia yang telah dicampur air dengan perbandingan 1 berbanding 3, dengan konsentrasi air lebih banyak yang dinamakan developer. Tujuan dari pencucian plat ini adalah untuk mengetahui warna dari plat tersebut, dan menghilangkan bahan-bahan kimia yang masih menempel pada proses pencetakan plat. Setelah proses pencucian plat selesai, plat diangkat lalu plat tersebut harus dicek terlebih dahulu apakah masih tersisa noda atau tidak. Setelah plat selesai dicuci, plat langsung ditutup dengan menggunakan kertas minyak agar warna plat tidak terlupas. Plat yang sudah dibuat harus dilubangi dengan mesin yang bernama MAL, dengan ukuran 57 cm x 67 cm. Plat tersebut harus dilubangi guna mempermudah plat ketika ingin dimasukkan ke dalam mesin Oliver 66. Kemudian, plat yang sudah dilubangi tersebut akan ditekuk untuk selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam mesin Oliver 66. Sebelum proses memasukkan plat ke dalam mesin, kami perlu memasukkan kertas terlebih dahulu ke dalam mesin. Kertas yang digunakan adalah kertas yang sudah dipotong pada proses pemotongan kertas, dengan ukuran 52 cm x 36 cm. Terima kasih telah menonton! Pencetakan dilakukan dengan keseluruhan warna, tentu sesuai dengan warna-warna yang telah diinginkan. Sehingga terdapat 4 buah plat dengan pola berbeda, yaitu sesuai dengan warna CMYK. Warna pertama yang keluar dari mesin Oliver 66 adalah warna yellow, lalu magenta, cyan, dan diakhiri dengan warna Q yang merupakan warna kunci. Tahap pemasukan warna harus dilakukan berurutan, karena akan berpengaruh dengan hasil yang keluar. Pada proses ini, mesin akan memproses percetakan yang dibagi dalam 4 warna. Yang pertama, yaitu warna kuning. Maka, plat tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin yang bernama yellow, dan mesin langsung diaktifkan. Terima kasih telah menonton! Lalu selanjutnya dimasukkan ke dalam warna magenta, cyan, dan terakhir warna hitam atau Q. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahap pemasukan warna harus dilakukan berurutan, karena akan berpengaruh dengan hasil yang keluar. Saat semua plat sudah terpasang sesuai urutan warnanya, maka selanjutnya mesin Oliver 66 diaktifkan, agar mesin bergerak dan menghasilkan warna yang diinginkan. Terima kasih telah menonton! Setelah semua warna sudah keluar seperti desain kalender yang diinginkan, maka selanjutnya masuk pada proses pengecekan. Hal tersebut dilakukan untuk mengecek apakah masih terdapat muda yang menempel pada kertas art kartun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Noda berlebih dari kedua warna tersebut! Terima kasih telah menonton! 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 Faktor yang menyebabkan terjadi kegagalan ini adalah operator yang kurang memperhatikan tanda potong suatu area cetap, sehingga posisi cetap kurang sejajar. Jika sudah bersih, tombol mesin diaktifkan kembali untuk mencetak ulang kalender Teman-teman, proses percatakan yang kami lakukan hampir selesai Memasuki tahap terakhir yaitu pemotongan kertas di luar area cetak Butuh waktu 2 jam untuk menunggu hasil kalender hingga kering Setelah semua kalender kering, maka kalender tersebut akan dimaksudkan ke dalam mesin pemotong kertas dengan mesin KZ104 Pemotongan kembali dilakukan guna menyesuaikan dengan ukuran kalender yang kami inginkan Yaitu 36 x 52 cm Setelah itu, kalender pun dikemas dan siap dibawa pulang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!